Halo, nama bangkan diri kau selalu loh mak, dalam keluarga kau bilang sabar loh mak, dalam siapapun kau bilang harus sabar mak, harus banyak mengalah loh mak, kau bilang harus banyak mengalah loh mak, kita nih orang susah kau bilang, kita nih orang susah mengalah Terungkap ini alasan Ibtu Rudiana tak muncul di kasus Fina Cirebon, akhirnya diungkap ahli Kapolri Seperti yang diketahui pasca Pegi Setiawan Bebas, sosok Ibtu Rudiana dan Polda Jabar menjadi perhatian publik Bahkan kebebasan Pegi Setiawan itulah berimbas pada nama Cintra Polri yang tercoreng, sebab penanganan kasus Fina Cirebon yang terkesan seakan tak menemui titik terang Hingga saat ini keberadaan Ibtu Rudiana, anggota polisi yang merupakan ayah korban Eki Turut dicari publik Sejak munculnya kasus Fina Cirebon kembali diselidiki, sosok Ibtu Rudiana dicari keberadaannya Terlepas dari Pegi salah tangkap, publik menilai Ibtu Rudiana turut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut Publik menilai Ibtu Rudiana dapat menjelaskan apa yang terjadi selama penanganan kasus Fina Cirebon tersebut Tak hanya Ibtu Rudiana saja, kini Polda Jabar dinilai berhak memunculkan Ibtu Rudiana dalam kasus Fina Cirebon tersebut Banyak sekali publik pun bertanya-tanya, apa alasan utama Ibtu Rudiana tak muncul? Bahkan kini penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan jika Ibtu Rudiana tak bisa dipaksa untuk muncul ke media Demikian alasan Ibtu Rudiana tak muncul ke publik karena keinginan pribadi atau hak pribadi Penolakan Rudiana untuk tampil di publik itu nggak bisa kita paksa, itu hak seseorang Jadi ini tergantung si Rudiana ini mau tampil atau tidak Menurut Arianto, baik polisi atau penyidik juga tidak bisa memaksakan Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik Tak hanya itu saja, penasihat ahli Kapolri juga mengatakan ketidakhadiran Ibtu Rudiana ke publik memang bisa merugikan citra Polri Terungkapnya alasan Ibtu Rudiana tak muncul di kasus Fina Cirebon Akhirnya diungkap ahli Kapolri Hal itu mengingat Ibtu Rudiana memiliki andil dalam proses penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki pada 8 tahun yang lalu Karena hal itulah, menurutnya publik banyak yang menganggap Ibtu Rudiana sebagai salah satu yang membuat proses peradilan kasus Fina menjadi ruat Dengan tidak munculnya dia itu memang sangat merugikan citra Polri Karena sampai sekarang ini kan dianggap proses peradilannya Kasus Fina Cirebon, Amburadul Gara-Gara Diakan, Ujar Arianto Arianto menegaskan penyidik hanya bisa berwenang memanggil Ibtu Rudiana sebagai saksi dalam kasus Fina Cirebon tersebut Menurut penasihat ahli Kapolri itu, terkait muncul tidaknya Ibtu Rudiana ke publik juga karena bagian hak asasi manusia yakni HAM Jadi kalau penyidik disini kewenangannya cuma manggil dia sebagai saksi Tapi tidak berwenang untuk menampilkan dia tampil ke publik untuk menyampaikan apapun kepada publik Kalau kita paksakan itu melanggar HAMDONG, Ujar Arianto Seperti yang telah diketahui saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan, baru-baru ini Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon Ada kegiatan di Polres, barangkali imbuhnya Menurutnya, jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, ujarnya Keberadaan Ibtu Rudiana juga sampai ke rumah pribadinya Diketahui Ibtu Rudiana tinggal di daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon Namun saat ditemui ke rumahnya, kediaman ayah Eki tersebut sepi Rumah Ibtu Rudiana terlihat tenang, tak terlihat aktivitas yang mencolok Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup Rumah Rudiana yang terlihat sederhana itu berada di gang sempit Meski tak terlihat ada aktivitas, ada mobil dan sepeda motor terparkir di garasi Diduga, mobil tersebut kerap digunakan oleh Ibtu Rudiana sewaktu-waktu Hingga setengah jam berlalu, tetap tak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan komentar terkait keberadaan Rudiana dan keluarganya Seorang warga hanya membenarkan bahwa itu memang rumah Rudiana Rudiana seakan menghilang setelah pergi setiawan yang sempat menjadi tersangka Dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman di pengadilan negeri Bandung Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan Tim kuasa hukum pergi setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini Termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan Pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut Sebelumnya, saat Eki dan Fina meninggal, Rudiana menjadi kasatres narkoba Polresta Cirebon